Calon Gubernur Sumatera Utara nomor 1, Bobi Nasution menggunakan hak suaranya di TPS 15 Kecamatan Medan Selayang, Medan. Bobi mencoblos bersama istrinya Kayang Ayu, ibunya dan ketiga anaknya. Bobi mengaku sudah berusaha keras sepanjang tahapan pilkada. Bobi optimistis memenangkan pilkada sumut. Selain itu, Bobi menyebut ada beberapa titik banjir di wilayahnya. Ia berharap kondisi tersebut tidak menghalangi niat masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Sementara itu, Calon Gubernur Sumatera Utara nomor 2, Edi Rahmayadi, memberikan hak suaranya di TPS 44 Kelorahan Pangkalan Masyur Medan. Edi mengatakan dirinya akan menunggu hasil penghitungan suara di rumah pemenangan bersama calon wakil gubernurnya Hasan Basri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.